Hei, kamu ganteng amat sih Ganteng amat sih kamu sih Mamahnya banget mukanya nih Iya Iya, ya ampun Jadi bapaknya gak ada sama sekali pak Wah keren banget Besar juga ya Kenapa salah kasurnya, kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan Taulani TV Hari ini saya berada di sebuah daerah Di komplek perumahan Sekitaran Depok ya Jadi disini saya mau mencari rumah Karena menurut saya salah satu investasi yang baik Adalah investasi rumah dan juga tanah Kita lihat disini banyak sekali rumah-rumah yang udah mau dijual Nah ini salah satu contohnya Kita lihat Rumah dijual Selamat siang Misi mas Mas, oke Masnya budek ya Kita cari aja di tempat lain kayaknya ya Udah kita panggil-panggil Saya mau jawab pak Pak saya mau jawab Wah udah denger Panggil lagi deh panggil lagi Mas Mas permisi Iya pak Dengar juga Duh saya lagi kerja pak kotor tangan saya pak maaf pak Saya kebetulan lagi mencari rumah disini Saya rumah Di sekitar sini Di sekitar sini ada gak yang dijual Ini gak dijual pak rumahnya pak Tapi tulisannya dijual Bannernya doang Oh banner doang tapi rumah gak dijual Rumah gak dijual Mas lagi ngaduk-ngaduk sapi Pasir Masa sapi kita aduk Saya lagi ngaduk pasir pak Biasa Lagi mau renovasi nih Iya lagi mau Ya buat keluarga lah pak Shooting kan udah jarang Jadi akhirnya saya ngaduk Bapak shooting? Saya shooting pak dulu Bapak siapa sih? Bapak tau kalo ada banjir-banjir tuh Presenter Presenter? Nah orang yang di belakang tuh saya pak Oh bukan presenternya? Iya saya orang di belakang ya Figuran berarti ya Figuran berarti ya Aduh rumah mana yang dijual? Ini kayaknya bagus nih Depan nih Yang mana pak? Yang di depan ini Yang ini? Ini coba Ini apa kayaknya dijual juga nih? Saya kayaknya berminat yang ini Kalau ini Saya belum tau pak Ini siapa yang punya Tapi ini rumah bagus banget pak Bagus banget Ini kayaknya dua rumah dijadiin satu ya Iya dua rumah dijadiin satu gitu pak Jarang ada loh Biasanya satu rumah dijadiin dua Ini dua rumah dijadiin satu Ini dua rumah dijadiin satu Ini dua rumah dijadiin satu pak Iya iya Ini rumah saya jadi Sebentar saya Saya kayaknya pernah lihat mas juga nih bentar ya Masa sih pak Saya kan cuma syutingan banjir doang Bentar ya Sama di Plewopertana abang yang hoak Enggak mas terkenal Enggak mas terkenal banget Oh bukan Ah Serum biasa pak Enggak Aduk pasir doang saya di depan Enggak enggak saya terkenal banget mas Siapa sih pak saya? Orang saya pernah lihat mas nih Saya juga gak tau siapa saya Lah gimana sih? Kok bapak bisa tau? Anjing buduk Itu akan saya bikin baju pak Itu akan saya bikin baju pak Itu akan saya bikin baju Anjing buduk itu Masih akan saya bikin baju pak Itu pencandaan kita sama Marcel Iya Hari ini saya berada di rumah mas Iya Kenapa sih lu dengar kata anjing buduk Lu ngakak banget sih? Iya Kenapa sih? Itu bukan ngakak Bahkan memang Gak tau ya Itu Itu kayak panggilan sayang Dari Pak Adi Andre ke saya Setiap syutingan Kalau anjing buduk udah keluar Keluar anjing gila Terakhir anjing bengkel Tapi yang paling melekat di otak saya Anjing buduk Aduh Itu gara-gara Sultan ya Iya Gara-gara Sultan Sampai akhirnya Tiap syuting dimana-mana Keluar terus tuh Diam kamu anjing buduk Ini sahabat saya yang Karirnya makin sukses Amin Alhamdulillah Saya seneng banget ngelihat Adik-adik saya nih Perlahan-lahan Mulai karirnya makin bagus Amin Pak Haji Regen Diki Divi Indra Jegel Marcel Ini perlu menjadi inspirasi ya Contoh buat kita semua Amin Pak Haji Amin Marcel yang dulunya Bukan siapa-siapa Sekarang juga bukan siapa-siapa Yang dulunya saya tidak dikenal Ini rumah bener-bener lu Perjuangan beli ini ya? Iya Pak Wah ini rumah Terbaik sih Pak Karena saya beli rumah ini tuh Waktu itu Kan kita kan kalau misalkan Udah Punya duit gitu ya Pak Kan kaget ya Kaget Uang kan abis kemana-mana Orang-orang lain udah pada punya rumah Udah punya ini Saya gimana ya Bisa punya rumah nih Saya minjem ke 4 orang temen saya Pak Dan sahabat saya Yang pertama Pak Denny Cagur Ini penonton saya Pak Saya pinjem 500 juta Terus abis itu ada Anak stand up komedian Tapi dibalikin duitnya? Dibalikin Udah lunas semua Pak Alhamdulillah Jadi Kiki Saputri 100 juta Terus dari Ada stand up komedian juga Itu 300 juta Sisanya uang endorse tuh Pak Ada endorse Skincare Langsung hari itu dikumpulin Deng jadi rumah Jadi saya utang nih Satu M Pak Buat si rumah ini Tapi udah dibalikin semua Terus balik 4 bulan kemudian Pak Wah luar biar 4 bulan kemudian saya dikejar-kejar polisi Kirain di luar Buat balikin Tapi lu gak pakai bunga berarti Gak pakai bunga Pak Karena temen-temen Iya Berarti 4 orang itu baik-baik lu Jangan sampai lupa jasa-jasa mereka Tidak akan saya lupa Makanya Pak Denny Terus Kiki Saputri Dan temen saya yang satu lagi tadi Alhamdulillah dari perjuangannya Marcel Sekarang udah punya rumah yang bagus Mobilnya ada 4 sekarang loh Wah tentu Pak Hah Dua Pak Dua ya Alhamdulillah Terus mempunyai istri yang cantik Anak yang lucu Wah nikmat mana lagi yang kau dustakan Iya betul sekali Banyak-banyaklah bersyukur Iya Pak Sholat gak Beda server kebetulan Oh beda server Tapi tetep berdoa Berdoa Syukur kan ya Iya saya ke gereja Pak Ke gereja tapi juga berdoa kepada Tuhan ya Iya kepada Tuhan Bagus harus begitu Iya Pak Haji Ini motor baru lagi nih Oh iya Pak Nah ini saya endorse Pak Oh ini endorse Endorse Pak Ini saya endorse dikasih sama Arief Muhammad waktu itu Prev face Pak Iya iya Dari Prev Studio Ini juga Pak Ini juga Wah luar biasa Marcel Karena lu orang baik sih Alhamdulillah pak Aura orang baik tuh Akan kembali kepada lu juga Baik juga Kalau gak salah Mobil lu dulu yang merah Ferrari merah yang Drive Ferrari di rumah saya Masih ada Masih ada kan Jangan pernah dijual Betul Pak Itu menjadi salah satu sejarah Cerita saya dari awal Pak Betul Dan gue sukanya dari rumah ini Kenapa lu milih daerah sini Mas Karena Selain harganya murah ya Pak waktu itu ya Sekarang tuh LRT udah ada di sini Pak Sudah dekat Jadi tinggal 5 menit jalan LRT udah ada Kalau LRT udah ada harga naik Pak Ini udah naik juga nih Pak Alhamdulillah Saya beli 1,350 Sekarang Sekarang 1 M apa Turun dong Sekarang udah 1 6 1 6 1 6 Nanti beli lagi ya Sel Kalau ada rezeki lagi cari tanah lagi Amin 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 Pak Haji Kan saya bilang Investasi yang salah satu yang terbaik adalah investasi Tanah Ini gue sukanya dari rumah ini Apa Pak Selain nuansa rumahnya yang cantik minimalis Ada satu yang bikin saya suka tuh Apa Pak Haji Ini ya Ini menjadi sesuatu daya tarik ya Ini jarang dibintaro Pak Haji Jarang dibintaro Ini pajangannya bagus banget Ini menurut saya secara estetik juga bagus nih ya Nah ini sempak-sempak ini nih kita lihat deh Ini buat di mata juga kayaknya masuk sini Wah Gitu Warna-warni Luar biasa Bagus Dan Ini punya saya Pak Haji Kok lu jemuri di rumah orang sih? Kan dapet matahari Jujur Pak Kalau Bapak lihat nih Oh iya beneran Ini kolor saya Pak Ini rumah orang Bukan Ini rumah orang Terus Minta izin Minta izin Parah si Marcel Ini kolor saya Pak Lihat Pak Tuh Jangan marah Apa lu bayar? Enggak Jadi inilah Hebatnya Cibubur tuh gitu Pak Ini Cibubur ya? Cibubur Pak Salah informasi gue pikir Depok tadi Bukan Ini Cibubur Jadi kita tuh Antara tetangga juga masih ngobrol Bapak bayangin Coba kalau rumah Bapak nih bagus Udah Papalofa di depan Iya keren Tapi ada orang numpang jemur kayak begini Iya Gimana perasaan Bapak? Ngamuk lah gue pasti Tapi disini baik banget orangnya lo Baik banget Pak Bayangin Ini salah satu pemandangan yang gue suka sih Di baliknya juga gak apa-apa Masih ada kolor lagi Makin banyak disini Makin ramai Masih basah lagi tuh Lihat tuh Belum kering Belum kering Belum kering Iya Pak ya? Iya 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 Ini pertunjukan Ini jangan pernah dipindah Cibubur Iya Karena ini menjadi estetika dalam sebuah rumah Betul Malu biasa sekarang kita masuk ke dalam yuk Iya kita masuk ke dalam Ada nyonya di dalam Ada istri saya di dalam Ada istri saya di dalam Jadi ini pintu rumah saya Pak Mohon maaf ya Pak Iya 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 Ini rumahnya pakai pintu ya? Pakai pintu Pak Biasanya pakai daun doang Nah Daun pintu Ini ruangan saya rumahnya ini minimalis ya Jadi Tapi keren-kerennya tuh rumahnya tuh Sabar 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 Iya Wih cakep masuk Langsung terima ruang tamu disini Ini ruang tamu sekaligus sama tempat cuci ini Jadi Jadi kalo tamu mau nyuci celana Tinggal kemari Tinggal kemari gitu ya Laundry coin Pak Ini memang penataan interior designnya keren banget Iya Belum pernah saya masuk ruang tamu Tiba-tiba langsung mesin cuci Iya Langsung tulis di buku tamu Ada buku tamu? Iya dari SDM Polri Pak Wah SDM unggul Polri Presisi Eh Sel ini luas tanah berapa? Ini 120 Pak Ji Wah besar juga ya Kalo kemarin Hampir mirip di Diki sih Iya Diki Divi juga sama Iya Dua lantai? Dua lantai Jadi ini dua rumah Lu beli dua rumah jadi satu gitu Hmm Jadi satu gitu Jadi gimana Pak? Ada cucian mana yang harus kita cuci hari ini? Oh enggak Aman ya? Aman Ini dari Museum Patah Hati Pak Ini dari Museum Patah Hati Pak Saya dapat permen Tapi jangan di sini udah berantakan dong? Gak apa-apa Biar ini aja yang berantakan asal jangan hati Bener banget Museum Patah Hati Ada ini nggak? Ada hadiahnya nggak? Coba baca Permen? Cuma permen doang? Kiss Ya ampun Kalo gak salah ada dalam ini Apa Pak? Tuh ada ini ya Ada apanya Pak? Nih 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 Buka isinya apa? Kita bukain Pak Museum Patah Hati Hmm Juni 2022 Iklan 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 Brosur Ambil sapu deh gue sapuin deh Jangan Pak udah Pak biarin aja Jangan gue nggak bisa kotor-kotor begini Terus santai Pak Terang aja Pak Maksud saya Nggak bisa nggak bisa Nggak bisa Gue nggak bisa begitu Gue nggak boleh ngelihat rumah orang berantakan gitu Kita dateng harus Sopan santun Harus menjaga kebersihan juga Maaf ya Sel ya Iya Pak nggak apa-apa Pak Tapi masa tamu yang nyapuin kan Nggak mungkin kalo begitu Lu yang nyapu? Oh saya nggak apa-apa Gue cuman bilang ambil sapu gitu Lu yang nyapu Masa gue Tetep saya Pak? Iya kan ini rumah lu masa gue Tetep saya yang nyapu ya? Iya kan gue bilang ambil sapu Ambil sapu Saya kira bapak yang nyapuin gitu Nggak Nggak ya Pak Tono Bantuin Ton Tono Apa-apa Nggak usah nggak usah Masa sapu Lu duduk bawah Duduk bawah Nggak ngadep sini Tono Nah Sini Duduk-duduk Tenggurup Tenggurup Nggak ngak 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 Nggak ngak Ntar sapuin masuk Jadi terlokan Jangan 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 Bang Tono Biar saya aja Biar Tono Biar saya aja Biar Tono Biar teman saya aja Pak Udah bantuin Biar kita usah syuting aja Pak Iya udah just syuting nggak apa-apa Yuk kita ke dalam yuk Tono ini memang baik banget Orangnya rajin Tono istrinya juga lagi hamil Lagi hamil juga Berapa bulan Kok ke dalam Masa keluar sih Ke dalam Masa keluar dong Berapa bulan tahun isinya Tiga Tiga bulan Tiga bulan Tidak Ada si si Siapa tuh si ganteng ya Archie Hai Archie Hai Archie Halo Halo Aduh maaf ya Jadi kita Pertamu Hei kamu ganteng amat sih Ganteng amat sih kamu sih Mamahnya banget mukanya nih Iya Ya ampun Jadi bapaknya nggak ada sama sekali Pak Ada Ini bagian rambutnya bapaknya nih Arci mau berapa sekarang? 6 bulan Oh bentar lagi udah mau jalan saya Setahun udah jalan Senang banget saya bisa punya keluarga kecil Bahagia ini Kan ini semua berkat doa istri Dan anak Aduh lucu banget ya Udah bisa apa aja dia nih? Nyalain motor pak Nyalain motor udah bisa ya Kayak pespak gitu Arci Hai Pemandri Bukanya ganteng ya Alisnya tebal ya pak Kok bisa begitu ya Saya juga bingung pak Berarti bagus ini bibitnya Iya Katanya kan kalau laki kan mirip mamanya kan Iya Kalau perempuan baru mirip bapaknya Saya berharap laki aja Nanti ada yang nambah lagi gak cuma satu ya Amin mudah-mudahan pak Amin mudah-mudahan Nanti kalau misalkan ada anak lagi Bapak mau nitip nama gak? Boleh nanti kalau udah lahir Kalau saya sih saranin minimal dua aja Dua aja Minimal dua Ini kan empat Oh gimana? Iya dua anak Dua bapak ibunya Oh iya bener Bapak ibu anak-anak Nah jadi empat Keluarga itu berempat Paji berapa anak? Ya aku ada tiga anak Tiga Kenapa gak dua? Waktu itu pengen dua Eh tiba-tiba Bacolong satu lah Tapi jadi cowok-cowok cewek Cowok-cewek Eh iya 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 Sorry 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 Gak apa-apa Kalau mau diajak ngobrol gitu Oh dia Dia sedang diajak ngobrol Dia harus diajak ngobrol pak C Oh berarti nanti gede ini bisa jadi jurukampanye karena suka ngomong dia ini modelnya melebar ya sel? iya pak, melebar dia dia kedalamnya emang agak kecil tapi lebar dia jadi posisinya mentok sampe sini ya sel? mentok sampe sini aja pak jadi dia posisi rumahnya melebar nonton tv sekarang ruang makan disini ya sel? iya pak, ini ruang makan memang agak berantakan pak maaf ya kalau punya anak kecil memang begitu gapapa wajar justru kalau misalnya anak-anak itu lagi mengeksplore kebisaannya dia jangan dilarang-larang pasti rumah-rumah yang punya anak kecil itu tembok yang coba coret biarin aja gak apa-apa serius itu pak ya? itu karena mereka mengeksplore kebisaan mereka kalau dia langsung ngambil makanan gitu itu biarin aja berarti biarin aja karena itu motoriknya biar sensor motoriknya ya? dia mengeksplore gitu ya pak ya? nyamuk makanannya enak gak makanannya dimakan gitu ya pak? enak banget ini iya 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 nah, ubi? bisa ya? yang bikin si pak? yang bikin? istri saya oh iya? hebat banget sih kamu iya ini sayang jadi ini dia JKT48 tapi sekarang udah jadi ibu rumah tangga masak loh dulunya JKT48? dulu yang base berapa? tiga angkatan siapa ya? angkatan Cinesi iya di Singapak di Singapak Zara ya? enggak Zara senior eh junior junior Eci bukan namanya Cheson Cheson gua tau C-C-C-nya doang C-C-nya doang kok bisa kenal Marcel dimana disini? Instagram? kamu cuma percaya dari Instagram oh kak percayanya karena dia 5 bulan DM-in aku terus oh iya? perjuangannya ya oke lah nge-DM-in kamu terus? iya terus kamu ngeliat pertama kali apa sih? ngapas ini orang ini? iya bener ke DM-DM terus terus akhirnya kamu bales respon? bales karena temennya dia kan jadi Marsha punya temen namanya Kak Ardit sama-sama Komika juga terus Kak Ardit Kak Ardit tuh nge-cet aku katanya ada temen dia mau kenalan katanya udah DM kamu dari lama tapi gak dibales-bales oh yang ini yaudah akhirnya bales deh akhirnya bales karena gak enak udah ditegurin cuman karena gak enak jangan usah diomongin juga karena gak enak ya sayang apa sih yang bikin Cheson seneng sama Marsha? tapi agak panas gak apa-apa ya? loh ini mah adem adem ya pak? ini masih gini adem Alhamdulillah apa sih sayang? apa sih? maaf ya ini bentar dibungkusin apa yang bikin kamu tertarik dengan Marsha? satu karena dia sering ke DM biasanya kan kalau orang sering ke DM takutin dia kolektor atau apa gitu kan ini gak ya? oh effort dia effort jadi waktu awal mau ketemukan aku masih di Bali tuh oh kamu orang Bali? enggak lagi liburan di Bali waktu itu oh di Bali oke terus dia bilang yaudah pulangnya kapan aku jemput langsung dia jemput keren kamu udah pada situ udah punya cowok? belum memang lagi jomblo? memang lagi kok kamu tau kalau Cheson lagi jomblo? karena dia mau bales whatsapp saya tuh ketika PDKT-annya udah ninggalin dia juga pak jadi emang lagi oh ada yang waktu itu dengetin kamu juga? iya terus di ghosting ah iyalah masuk yaudah saya masuk pak dengan lanover saya kan set iya saya jemput pake red Ferrari pak yang bobrok itu? iya bobrok itu iya yang terminal 3 pak tapi itu berarti itu mobil sejarah sejarah pak jangan dijual sel bener jangan diliat bobrok ya tapi nilai sejarah mobil itu bener pak karena mobil itu akhirnya bisa dapet kita nendang mobil itu kan iya dapet dapet mobil yang baru ini kan mobil yang baru ini bener gak? gara2 kisah lu nendang mobil itu ya iya kita nendang dapet lagi tuh ya biar dapet lagi ya biar dapet lagi ya biar dapet lagi berapa bulan akhirnya memutuskan oke gua terima cintanya Marcel kan kalo dia deketin 5 bulan terus ininya cepet kejadiannya gak lama dari situ ya iya berapa 2 mingguan 3 mingguan apa apa sih yang ini poin apa ya poin besar apa yang buat oke deh gua kayaknya mau deh sama Marcel gua terima gitu awal-awal ya laki-laki pada umumnya yang perhatian oke terus apa ya dia jadi kan pasti kalo deket suka cerita-cerita terus dia tuh peduli banget gitu peduli lindungi? bukan maksudnya peduli dan melindungi iya peduli dan melindungi oke jadi dia pedulinya gak cuma sama aku tapi sama keluarga juga wah keren banget wow luar biasa akhirnya jadian itu ya lama langsung nikah ya nikahnya pun diem-diem loh gak ada orang tau iya sekarang udah punya si kecil yang lucu wah berkah keluarganya semua alhamdulillah paji ya dapet rumah lagi ini ya dapet rumah semoga makin-makin berkah terus amin kebetulan memang saya lagi beli rumah juga ada kesini entah kalo udah ada eksklusif dah tempat paji serius ya? iya amin bangun rumah iya pengennya bangun apa nih kirain bangun pemudi-pemuda jadi aku hari ini memang pengen main kesini sekaligus juga mau ngeliat review rumahnya kalian berdua iya paji minggu lalu kan ke rumah Diki iya Diki Diki sekarang ke rumah Marcel iya alhamdulillah weh kalo gitu kita boleh ke atas kan iya boleh aku pengen liat di atas kayak gimana hahaha paji tapi ruangan bawah masih ada kamarnya ya aduh saya gak enak kalo masuk kamar gak mau boleh gak sih? boleh ah gak enak lah gak apa-apa gak usah deh gak usah deh udah itu tapi bagus banget kamar saya serius saya pengen nunjukin paji saya beli kasur salah paji oh yaudah boleh boleh izin ya izin ya harudahnya mahal banget tapi nutupin paji iya 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 ini kamar saya paji nah ini tepat susu paji oh ini tepat susu 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 nah Cesen asih gak? asih berarti sering harus dibanjukin kulkas iya asihnya kan? susu iya asihnya masalah yang itu bentar ke aku hahaha ini kamar saya paji iya 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 berisi ya iya berisi keren kamarnya kamarnya keren kamarnya nyalain lampunya Bisa Banya phasesi nyalain paji bisa paji wah keren banget besar juga ya kenapa salah kasurnya kenapa ini kasurnya kegegagiaan p Chu saya beli lo bagus Doe akhirnya ditepin ini 일ah justru malah enak kamu istri sama anak iya tapi terlalu besar Pak Aji ini mau dikecilin lagi, oh ini maksudnya jadi gak bisa lewat iya jadi ketutup, jadi ngambil barangnya agak sulit Pak Aji gini ya gini ya, tapi gapapa Sel nyaman banget kamarnya Alhamdulillah kok gue pengen tidur ya? itu M Marcel M Marcel iya keren banget, logonya keren ya Marcel jadi ini kamar tadinya sebelum nikah kan oh iya iya rumahnya masih nuansa saya banget gitu betul betul, anak cowok banget berarti nanti kalau mau dirubah jadi MC? iya MC iya bener Marcel Cheson ya? oh iya bener 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 siap siap Pak Aji anak si itu masih disini? ada di atas dia kamarnya oh dia sendiri? kita lihat kamarnya ke atas yuk ini Pak Aji, saya menor juga nih Pak Aji apa ini? ini bisa nih Pak Aji, tuh set wih berarti sendiri Pak Aji bisa gitu tuh coba ya set, mau sekenceng apapun Pak Aji keren bisa ketahan gitu loh padahal biasa aja enggak enggak, gue enggak pernah ngeliat kayak begini menurut Pak Aji ini apa? lemari atau apa? ini pasti lemari juga lemari juga betul coba aja dibuka Pak Aji kita buka ya wah kamarnya penuh dengan surprise nih kamar mandi guys kamar mandi juga bagus banget jadi ini surprise orang ngirain apa lemari apa? lemari apa gimana nih? ah gue pengen bikin begini ah di rumah iya Paji gila ini gantungan kunci iya bukan jadi nih kalo hoodie saya kalo misalkan masih wangi atau gimana terus itu Paji karena kan syuting kan gak terlalu lama kan top banget Mas El, keren alhamdulillah di kamar saya kita menuju ke atas nih Paji di atas full bangunan tuh Sel iya iya full bangunan di atas artinya kamar-kamar banyak juga di atas di atas Paji ada aja berapa kamar di atasnya? di atas tuh satu dua tiga Paji jadi kamar tamu juga ada gitu di atas oh atasnya gede juga loh lumayan Paji iya keren banget tuh ada kayak lampu-lampu biru begitu ya iya jadi rumah lagi disetting untuk diri sendiri waktu itu Paji makanya saya lagi ada rejeki alhamdulillah beli rumah satu lagi buat yang keluarga terus keluarga lagi ini pasti jadi ruang kerja lu ini katanya kalo dibuka Sudirman langsung bukan enggak ini buka masih di Cibubur Paji oh masih di Cibubur tapi langsung LRT wih kita kesini dulu ya boleh boleh keren banget loh ini wih ada balkonnya nah ini ruang ngedit oh ngeditnya disini ini tim saya juga salu dulu Paji ini mertua? bukan ini tim editor? keren banget tempatnya asik loh jadi ngeditnya di outdoor gitu guys iya orang-orang harus duduk disini lu stand up gitu disini iya saya stand up anak-anak lu di depan sini selamat malam teman-teman semuanya gitu halo gue Marcel gitu-gitu ya iya lu pernah kan saya Marcel dan saya adalah stand up comedian dari Jakarta Utara gitu-gitu Paji kemarin datang stand up fest tuh ya? dateng gue pengen nonton tapi gue lagi ke Labuan Bajo kemarin berapa hari tuh Paji? 2 hari 2 hari ya? 3 hari dia tuh iya kalo jumatnya kan gue syuting gak bisa dan stand up fest itu bisa dibilang momen yang sakral buat para stand up comedian untuk naik disana Paji betul-betul gue salut lah event itu keren semua stand up-stand up top Indonesia ngumpul disitu iya dan acaranya rame banget tuh ya? rame banget 3200 lah ini buat tidur katanya? iya buat tidur sama buat joki-joki tong setan nanti tidur disini kok lagi capek liat tidur disini iya 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 enak banget disini ya Marcel lumayan lah Paji ini genteng orang nih genteng orang Paji kalau kita ambil gitu gentengnya buat genteng kita boleh gak? ini? boleh aja sel izin tapi usahain mah jangan ya beli genteng sendiri aja sih iya sih maksudnya tiba-tiba genteng kita bocor gimana cara gantiin kita ambilnya genteng dia tutupin disini gitu menurut gue sih gak usah ya Marcel kita ke dalam aja yuk saya pengen sih Paji gak usah sel kita coba bocorin aja di atas jangan sel nih Marcel mendapatkan Fab Hand stand up comedy battle judith 1 iya ini anak-anak nih Paji ini juara 1 nih kok banyak juga sertifikatnya masih iya alhamdulillah ini lomba ketoprak bukan beda ini gado-gado emang makanan kita hari ini cctv ya tuh? cctv kenyatan ya lumayan tepat ngedit yuk kita lanjut lagi ke dalam itu apa kamar mandi ya? ini kamar mba oh kamar mba oke let's go ini Paji ini ini ruangan untuk studio saya Paji udah jadi udah jadi mau masuk Paji studio apa nih? ini studio Marcel Widianto wih banyak keren men masuk 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 ini Paji studio saya gila keren banget ini baru mampet wc segala namanya baru jadi Paji buat ntar depot ke saya di youtube saya juga udah berjalan belum? iya lagi mau jalan Paji nanti gue bintang tamu ya boleh Paji makasih Paji ya Alhamdulillah keren banget ini desain sendiri nih? iya desain sendiri nah ini dari temen saya Paji kebetulan di sini genteng gak boleh diambil si bubur tapi seng boleh makanya saya pengen ceritain itu tadi Paji kalo seng bocor ambil aja gak apa-apa sel katanya gitu jadi akhirnya orang rumah atapnya udah gak ada tapi ini kreatif loh keren banget sumpah kreatif banget ini yang bikin jago nih iya terus iklan-iklan begini juga ide-idenya bagus juga iya Paji dicari orang hilang eh udah ketemu iya iya gak jadi dicari ini ngobrol-ngobrol gini sel ya iya resepsi Rachel Okin Paji lo sono banyak lah butuh uang tunai jaminan nama baik nah bisa kan kita begitu kuat-kuat lucu ya iya jangan nanti podcastnya di sini nih ngobrol gini iya ngobrol sini Paji kita nongkrol-nongkrol ngobrol sini mantap Marcel iya pokoknya lancar terus semuanya amin Paji kita ke kamar yang lain yuk iya kita ke kamar yang lain luar biasa ini peredam nih peredam tempat telur nih iya iya bener tuh ini main game di sini nah main Paji Paji bisa main Paji bisa jadi sebetulnya lantai dua itu lebih kebanyak untuk ini ya activity iya shooting-an ku semua di sini ya lantai gua semua permainan semuanya nah ini karena memang rumah yang belum jadi akhirnya ini Paji foto-foto ini masih di sini ini apa Jel? nah ini store untuk kamera saya Paji kamera oh kok lu udah punya kamera sendiri segala macem ya? iya modal loh dia lu keren banget lumayan iya ih cari iya iya lah jadi kalo kamera abis main kan iya iya liat nih tuh guys kalo mau berhasil kayak Marcel semua disiapin segala sesuatunya karena tau kan memang passionnya disitu jadi kita harus prepare amin Paji karena memang investasi kita kalo bukan ke sini sih gak akan balik lagi nanti iya gak balik lagi bener Paji juga begitu juga ya? aku juga bikin kan tapi di kantor yang di Papalova? yang di Papalova tuh lebih ke koleksi barang-barang vintage gua oh tapi kalo kayak gini-gini nih kamera segala macem ada di kantor oh kan lu pernah ke kantor saya kan? iya yang di seberangnya kan? seberangnya jadi di rumah saya tuh di lingkungan itu tuh ada rumah ada Papalova garasi sama kantor kantor disitu jadi semua jadi satu disitu keren yang in house udah banyak banget iya nah ini bisa jemur disini nah ini jemuran saya Paji ini bisa jemur sih masih numpang di orang enggak karena memang ini belum terlalu luas kan jadi memang kita pinjam dulu dong numpang disitu iya 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 nah ini jemuran saya begini Paji emang masih rumah tangga kan kita iya gapapa nanti lama-lama kan berkembang kasih makan aja ini ya? pakaiannya oke deh iya dulu sebelum jadi itu sebelum saya masuk TV Paji saya tuh pejuang lomba Paji jadi kayak buat ngidupin keluarga tuh dari lomba-lomba stand up keren jadi lomba-lomba stand up saya kumpulin uangnya saya kasih keluarga duit karena kan mama kan kayak bingung gitu ini maksudnya pulang pagi mulu kok duitnya gak ada ya gitu akhirnya saya bikin materi yang bagus berarti mental lu udah terlatih ya iya Paji di panggung-panggung gitu ya iya jadi masuk TV juga udah iya jadi gak kaget lah gitu iya udah gak kaget jadi ini ada beberapa lah piala-piala saya saya malah gak punya saya piala Paji dulu gak ikut lomba lomba band tapi kan cuma pialanya buat sekolah karena waktu itu kan lomba antar sekolah oh berarti kayak anak Paji dong iya keluar kemaren ke Thailand gitu iya kayak gitu pialanya buat sekolah tapi setelah lulus band kita masuk ke dunia rekaman baru deh kita prestasi jadi rekaman sampai jadi last thing key itulah timbul last thing key itu iya kalo festival-festival pialanya buat sekolah bukan buat kita gitu nah Sting key itu berarti kumpulannya ketemunya dari mana sekolah SMA iya anak kumpul sekolah SMA dulu kita kumpul satu bareng bikin band ikut festival-festival karena udah menang-menang terus kita menang terus ya festival pokoknya kita bawain lagu orang apa lagu sendiri lagu orang waktu itu kan memang syaratnya bawain lagu orang sama lagu ciptaan sendiri iya nah Sting key itu paling ditakutin dulu karena kita juara terus kalo udah main Sting key pasti jaminan juara karena dengan modal kepercayaan diri itu kita akhirnya bikin lah lagu sendiri nawarin ke label rekaman-rekaman gitu itu sejarahnya Sting key temen-temen ini tuh TV gede banget loh ya iya pak keren banget nih ini kita kalo nonton bola pak bisa keliatan hampir uang ganti pak iya iya hebat ya bener berarti ini canggih TV nya nih canggih pak bapak pernah nonton MotoGP pernah pake TV ini pak rosi ganti oli keliatan pak rosi ganti oli keliatan ganti oli keliatan saking lebarnya saking lebarnya saking lebarnya pak ji lo tau baywatch kan iya baywatch yang di pantai-pantai itu kalo dia ganti baju di toilet keliatan ga tergantung ditutup apa engga cuman kalo di pantai-pantai begitu trumbu karangnya sampai keliatan pak masuk ke dalam trumbu masuk ke dalam luar biasa saking lebarnya pak ji marah ini gua kalo gitu gua ga akan nyaranin ini buat Tono kenapa emang? takutnya kalo Tono beli TV kayak begini tiba-tiba buka dia nongol lubang hidungnya ke dalam ke atas malah sebetulnya gua tapi gimana menurut pak ji rumah saya? rumahnya indah rumahnya nyaman sebetulnya rumah itu bukan persoalan besar atau kecil mewah atau tidak tapi lebih kepada kenyamanan keharmonisan di rumah itu tinggal bersama siapa kita kalo kita tinggal bersama orang yang kita sayangin rumah kecil juga nyaman aja rumah mewah tapi tidak dengan orang yang kita sayangin ga enak ga enak itu kuncinya itu ga ngobrol ga apa sebenernya yang indah adalah keharmonisan di rumah tersebut terima kasih pak ji terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya harus ada ceramah lagi bapak mau ceramah langsung? hari ini juga? betul kan saya panggilannya adalah carlo teduh hati hati pak hati 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 sempet ada yang kasus kan ah itu kan kita kan kalo teduh beda iya lebih keteduh ya lebih keteduh kita meneduhkan meneduhkan iya meneduhkan bukan meneguhkan ya bukan meneguhkan meneduhkan tapi untuk kayak gini sebelum kita selesai main pes dulu kali pak ji oh justru itu gua mau nanding lu main pes kalo sampe lu kalah rumah lu buat gua oke kalo sampe saya menang kalo sampe lu menang kalo sampe lu menang rumah lu kasihin ke gua sama ya ujung-ujungnya tetep sama ya gimana pak ji kita mau tanding pes dulu ya eh kita tanding pes dulu aja oke sebagai apa namanya gua mengenang masa kecil-kecil gua dulu kan gua suka main pes iya kita main bola pak ji terima kasih pak ji udah main rumah saya terima kasih jangan lupa tonton juga tuh channelnya Marcel Widianto iya iya nih pak ji pak ji mau yang pink apa yang ini? apa yang putih? yang pink aja yang pink kenapa yang pink? karena aku suka yang putih lucu mulu lucu mulu pak ji oke deh kita tanding oke kita panding dulu ya nah ini gua bola 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 pak ji bola ya bola gua ada spiderman tuh iya enak banget ya kalo main pes di gede begini ini pes lima eh? ini pes lima pak ji wah kalo pes lima gambar nya bagus nih cakep banget tapi beneran bisa main pimp apa ji? bisa iya dari dulu ya dari dulu enak dulu ya pake tv gede begini ya oke guys sekarang gua akan tanding dengan Marcel kita lihat sejago apa dia disini kita akan melawan Sultan Bintaro gua PSS Sleman dong ada ga? PS doang itu pak oh iya PS Sleman pak ji mau apa? Miami tuh ada Messi udah ada Messi tuh pak main di mana? Miami Miami inter Miami iya oke pak ji pake Messi berarti ya berarti ya gua iya kita langsung main aja langsung aja ready langsung ready ya berarti menderi dulu pak ji suka main PS ya kan PSS dulu atau PS1 udah pernah main begini kegelian kayak suaranya nih siap pak ji ayo offside nih off pak ji oh kibernya jago sel gua balik aja sel kan belum kelar kagak seru mainnya kan belum kelar kurang seru lah belum kelar pak ji tapi keliatan tadi mainnya lu kurang ini lu kurang pengalaman sel udah jago gua jatuh lu ya makasih ya sel ya iya maksudnya gini pak ji kalo emang pulang sticknya jangan dibawa pak ji kalo emang mau pulang sticknya jangan dibawa sticknya kenapa sih begitu ya kan stick saya itu ya lu mainnya ga asik kalo mainnya asik kayak gua gua kasih ya kan pak ji yang jadi ga asik kalo begitu pak ji kalo mainnya enak sih gapapa stick saya dibawa itu lu mainnya ga asik gua bawa lah engga maksudnya sticknya 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 kenapa sticknya sticknya jangan dibawa gapapa ayo siap sen lah itu saya juga dibawa udahlah jangan dibawa pak ji lu awas apaan ga